hai oke di video kali ini saya kedatangan tamu teman-teman yaitu laptop del dan keluhannya yaitu si laptop tidak bisa masuk Windows ya jadi akan saya contohkan penyakitnya itu seperti apa jadi ketika dihidupkan dia error blue screen ya tidak bisa masuk ke desktop atau masuk ke Windows nah ketika kita hidupkan teman-teman ini tak lama ya harusnya akan masuk ke desktop ya tapi dia ada error seperti ada ikon cemberut kayak gitu ya Nah di sini sih terlihat tidak terjadi apa-apa ya seperti normal gitu tapi lama tak lama kita sudah nungguin misalkan ah ya ditunggu sebentar ya dalam hitungan 123 seperti ini ya ada ikon cemberut dan ini keterangannya biasanya blue screen inaccessible boot device nah error ini eh biasanya dikarenakan settingan pada bios yang berubah kenapa bisa berubah bisa jadi karena laptop kehabisan baterai ya atau bisa jadi error ini disebabkan karena kesalahan install driver melalui Windows update nah jadi di posisi ini harus bagaimana ditunggu saja terlebih dahulu nanti tak lama dia akan seperti ini ya diagnosing your PC nah disini ditunggu saja jangan sampai dimatikan pakai tombol power karena efeknya sangat berbahaya berbahaya apa berbahaya kepada kesehatan harddisk ya nah harddisk itu kalau laptopnya lagi hidup si harddisk itu muter kalau misalkan dimatikan pakai tombol power si harddisk itu piringannya yang muter itu kegores oleh jarum pembaca ya Nah sedangkan data atau misalkan sistem Windows itu adanya di harddisk harus rusak ya semuanya ngikut rusak ditunggu saja ya nanti tak lama dia akan muncul layar berwarna biru ya tampilan seperti ini otomatis repair nah di posisi ini teman-teman silahkan pilih atau klik advance option ya klik advance option saya pergelap dulu ya Nah lalu di sini teman-teman pilih turn off turn off your PC ya agar laptopnya mati anggaplah laptopnya sudah mati dan kita akan memasuki tombol bios emasuki tampilan bios ya untuk masing-masing laptop berbeda-beda yang Asus f2 del f2 srf2 HP f10 Lenovo f2 atau fnf2 PC atau merek lain-lain pakai f2 atau tombol delete ya Nah itulah tombol-tombol dari berbagai merek laptop ya atau PC komputer eh kita atasi blue screen ini melalui settingan bios Oke kita hidupkan dulu ya langsung dengan cepat kita tekan-tekan tombol bios ya yang tadi saya tuliskan kan tekan seperti ini nanti tak lama dia akan masuk bios teman-teman untuk kebetulan tampilan bios laptop del ini agak rumit ya cuma teman-teman di sini perlu diperhatikan perlu diingat yang penting teman-teman itu fokus ke sata configuration ya mana Mas nggak ada ini tulisan sata configuration ya di papai ya di papai satu-satu dicek cari tulisan sata configuration atau sata controller atau ide configuration yang penting tentang configuration ya gitu cara nyarinya ya kita kita papai seperti ini ya cari satu-satu gitu ada nggak gitu nah satu-satu ya kalau nggak ada kita ke sini seperti itu ya Nah untuk laptop yang lain juga misalkan Asus Acer ya semua bios itu pasti ada settingan satanya cuma berbeda cara penulisannya biasanya namun inti dari settingan bios ini teman-teman teman-teman perhatikan di sini kan ada tulisan configuration ya Nah di sini klik lalu di sini ada sata operation ya untuk del itu sata operation disini teman-teman harus atau disarankan memilih AHCI ya harus AHCI merk apapun ya merk apapun itu harus AHCI jika sudah dipilih AHCI ya kalau misalkan teman-teman nggak bisa pakai pos teman-teman pakai keyboard ya tombol arah kiri-kanan bawah pilihnya pakai enter ya nah berhubung ini bisa pakai mouse jadi kita bisa gerak-gerakin klik Fli lalu Oke tinggal disimpan lalu exit ya kalau merk-merk lain cara menyimpan settingannya pakai F10 ya pakai tombol keyboard f10 lalu enter ya Nah untuk laptop del ini berbeda cara simpan dan exitnya itu seperti tadi Fli lalu simpan lalu cara exitnya tinggal di klik exit Nah kita exit dulu ya Coba nanti dia akan restart seperti ini dan biasanya biasanya untuk error muskinen bluescreen inaccessible boot device itu langsung memperangkasi dengan cara kita mensetting bios seperti itu ya teman-temannya nah ini sudah bisa masuk Windows ya jadi ternyata masalahnya tidak begitu rumit ya hanya saja kalau misalkan kita tidak tahu itu ya maka terasa rumit sekali